Hai, di video kali ini saya akan membahas sebuah headset gaming dari EXA. Ini dia, EXA E900 Pro. Buat teman-teman yang belum tau EXA, EXA adalah brand audio yang emang fokus di headset dan TWS gaming. Dan headset E900 Pro ini termasuk dalam kategori headset 7.1 Virtual Surround Sound. Selain kategori Virtual Surround Sound, ada juga kategori lain seperti noise cancelling dan RGB. Biasanya para gamer seneng tuh lampu-lampu RGB. Headset ini harganya 49,99 dolar atau sekitar 710 ribu rupiah. Dan di bagian pembelian, ini yang kita dapatkan. Jadi kita dapat headset EXA E900 Pro. Kemudian kita dapat mikrofon yang bisa dilepas-pasang. Dan ini ada busa pelindung mikrofonnya. Kemudian berikutnya ada kabel-kabel. Nah, ini ada kabel USB Type-A. Ini bisa dicolok ke komputer atau ke PC atau ke perangkat lainnya. Kemudian ada kabel audio 3,5 mm. Ini bisa dicolok ke handphone. Jadi, headset ini hampir bisa dicolok ke semua device. Jadi, headset ini bisa digunakan hampir di semua device ya. Misalnya bisa digunakan di komputer atau PC. Kemudian laptop, Playstation, Xbox, Nintendo Switch. Sampai ke handphone juga bisa digunakan headset ini. Oke. Berikutnya kita dapat extension kabel bentuk dia seperti ini. Ini untuk komputer ya. Biasanya kan di komputer itu ada dua lubang terpisah antara mikrofon dengan audio. Nah, adanya kabel ini. Ini untuk memaksimalkan audio dan mikrofonnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita dapat pouch. Ada tulisan EXA di pouch-nya. Kemudian yang terakhir kita dapat buku manual. Desainnya seperti headset gaming pada umumnya. Tapi ini build quality-nya bagus, kokoh. Finishing-nya rapi banget. Di bagian atas ada logo EXA. Kemudian busa-busa di headband dan di bagian telinga ini empuk banget. Bahannya adem by the way. Ini headset di over ear ya. Dan ada tanda R atau L di bagian ear cup-nya. Kemudian headband-nya ini bisa disesuaikan ya. Bisa di adjust seperti ini. Kita bisa panjangkan, bisa dipandangkan. Sesuai ukuran kepala teman-teman. Oke. Semua port dan tombol-tombol ada di ear cup bagian kiri. Nah disini ada port untuk mikrofon ya. Kemudian ada port untuk audio. Disini USB Type-C. Kemudian ada tombol untuk lighting disini. Berikutnya ada tombol untuk mute dan unmute microphone. Selanjutnya ada tombol untuk adjust volume. Jadi selain bisa adjust volume di handphone atau di PC. Kita bisa adjust volume di headset ini. Jadi output audio dari headset ini tuh gede banget. Kenceng banget. Sekarang kita bahas kualitas audionya. Untuk main game enak banget. Detail-detail suara back sound terdengar sangat baik. Bikin saya berasa masuk di dalam gamenya. Kemudian efek-efek ledakan saat war mantep banget. Surround soundnya sangat berasa. Intinya pakai headset ini main game jadi lebih seru. Kalau untuk dengerin musik, suara bassnya sedikit lebih kenceng dari instrumen yang lain. Ini membuat detail instrumen yang lain tuh kurang kerasa. Misalnya untuk instrumen seperti gitar yang seharusnya ngecing, jadi agak mendem suaranya. Tapi ini untuk lagu-lagu tertentu aja ya. Gak semua lagu, suara gitarnya jadi mendem. Malah untuk musik-musik tertentu justru makin enak pakai headset ini. Misalnya untuk lagu Go, soundtrack Naruto, kemudian lagu-lagu Lara and Seal, terus lagu-lagunya Nadine Amiza sampai musik reggae, enak banget pakai headset ini. Untuk nonton film juga oke, apalagi film-film action ya. Efeknya sangat menggelegar, seru banget. Saya udah tes mikrofonnya saat main game, dan kata temen-temen mabar saya, suara saya tuh jelas gak cempreng. Nih, saya tunjukkan hasil tes mikrofon headset XA-E900 Pro. Oke, sekarang kita tes mikrofon dari headset gaming XA-E900 Pro. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tes, 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 1, 2, 3, cek, cek, cek. Ini dalam ruangan, gak ada gangguan di sini, jadi lumayan jelas ya suaranya. Gak cempreng, udah oke banget lah audionya untuk sebuah mikrofon headset gaming. Menurut saya, headset ini recommended banget. Harga Rp 700 ribuan, kita bisa dapat experience yang lebih saat bermain game. Untuk entertain yang lain, seperti nonton film dan dengerin musik, headset ini juga oke banget ya. Apalagi buat temen-temen yang suka suara bass yang lebih kencang, ini cocok banget untuk kalian. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Saya perlu infokan buat temen-temen, terutama buat temen-temen yang belum pernah pakai headset Overead atau headset gaming seperti ini. Ini beratnya lumayan ya, jadi kalau misalnya dipakai lama-lama, agak begel. Jadi sebelum temen-temen membeli, mungkin itu bisa dipertimbangkan ya. Tapi sebenarnya ini bukan kekurangan, karena emang headset Overead seperti ini, emang beratnya kurang lebih segini. Apalagi ini headset gaming ya, jadi ya emang sewajarnya segitu. Saya cuma menginfokan buat temen-temen yang mungkin belum pernah menggunakan headset Overead seperti ini, jadi gak kaget gitu. Jadi gak nyesel gitu kalau nanti udah beli. Satu kelebihan dari headset ini yang sempat saya bilang di awal, walaupun ini headset Overead, telinga kita kan tetap semua ya, tapi ini busanya tuh empuk banget dan halus, adem. Jadi kalau misalnya dipakai lama-lama tuh, gak bikin telinga sakit dan gak bikin telinga keringetan. Nah, buat temen-temen yang tertarik untuk beli headset EXA E900 Pro, link pembelian bisa temen-temen cek di deskripsi video ini. Oke? Mungkin itu info yang bisa saya share kali ini tentang headset gaming EXA E900 Pro. Semoga infonya berguna buat temen-temen, kalau misalnya kalian suka silahkan like, komen, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.